Setelah sukses dengan kegiatan survei ekspedisi Papua Terang, yang melibatkan berbagai elemen bangsa dalam melakukan pendataan geografi dan demografi pedesaan di tanah Papua, yang bertujuan untuk menemukan metode elektrifikasi yang paling tepat. Kini, PLN muncul dengan berbagai macam gagasan inovasi terbaru, dengan semangat menerangi seluruh bumi cendrawasi. Sesuai dengan data per September 2019, rasio elektrifikasi Provinsi Papua adalah sebesar 94,28 persen dan diikuti oleh Provinsi Papua Barat sebesar 99,99 persen. Dengan jumlah total desa 7.358, terdapat 6.147 desa yang sudah berlistrik. Saat ini tercatat ada 2.962 desa yang menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi atau LTSHE, sebuah program dari Kementerian SDM. Sementara itu, ada 1.724 desa yang masih gelap gulita. Kondisi geografis Papua lebih didominasi oleh kawasan pegunungan, menyebabkan aksesibilitas menjadi tantangan dalam program elektrifikasi. Namun demikian, kondisi tersebut justru menginspirasi PLN untuk berinovasi melalui program 1000 Renewable Energy. Inisiatif strategis PLN pekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra kerja dalam mengembangkan pembangkit listrik sederhana yang mengoptimalkan sumber daya lokal berbasis energi baru terbarukan. Dengan tujuan mencapai rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2020. Inovasi tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologi energy storage, pembangkit listrik tenaga pico-hidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga biomasa. Dalam implementasi inovasi ini, PLN melakukan terobosan berupa penerapan wireless elektrisiti atau listrik tanpa jaringan. Dimulai dengan inovasi teknologi energy storage yang bernama tabung listrik atau talis. Talis merupakan alat penyimpanan energi layaknya powerbank yang bisa digunakan untuk melistriki sebuah rumah tanpa memerlukan jaringan yang rumit. Cukup dengan cara plug and play. Masyarakat sudah dapat memanfaatkan energi yang tersimpan di dalam talis ini untuk kebutuhan penerangan, pengisian daya telepon seluler, hingga menyalakan radio dan televisi. Teknologi yang tidak memerlukan perawatan khusus ini memiliki tiga pilihan kapasitas energi, yaitu 300, 500, dan 1000 Watt hour. Apabila cadangan energi listrik di dalam talis hampir atau sudah habis, masyarakat akan mengisi ulang kembali energi listriknya hanya dengan mendatangi stasiun pengisian energi listrik, atau yang dikenal dengan singkatan SPEL. SPEL ini sendiri terhubung dengan berbagai jenis pembangkit, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun hybrid. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga PicoHydro. Pembangkit listrik skala sangat kecil yang memanfaatkan tenaga air dan bisa menghasilkan listrik berkapasitas 100 hingga 5000 Watt yang cukup untuk menerangi 6 sampai dengan 300 rumah. Keberadaan pembangkit ini sangat sesuai dengan karakteristik daerah Papua yang diperkirakan memiliki potensi air hingga total 11.000 MW. Pembangkit PicoHydro yang dikembangkan terbagi menjadi 3 tipe berdasarkan mekanisme kerjanya. Tipe Open Flume yang bisa menghasilkan listrik dari 100 hingga 10.000 Watt, tipe Propeller 250 Watt, dan tipe Skru 500 Watt. Selanjutnya kita beralih ke pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan panas sinar matahari. Pembangkit ini cocok untuk desa yang memiliki penduduk lebih banyak yang hidup secara berkelompok. Cara pemeliharaannya pun bisa dibilang relatif murah karena tidak memerlukan perawatan yang sangat khusus. Dan apabila terpelihara dengan baik, panel surya dapat dimanfaatkan terus hingga 20 tahun. Selanjutnya, sumber energi baru terbarukan yang lain, yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa. Bekerja layaknya PLTU Mini dengan memanfaatkan dorongan uap air dari hasil pembakaran biomasa. PLTBM yang dikembangkan berkapasitas 3 sampai dengan 10 kW yang cukup menerangi hingga 200 rumah. Keunggulan dari PLTBM itu sendiri adalah bahan bakar yang bervariasi dan mudah didapatkan sesuai dengan kondisi alam Papua. Dengan semangat energi optimisme, mari bersama kita wujudkan Papua Terang 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!